Di Indonesia, ibadah haji pun bisa menjadi peluang korupsi. Investigasi Tempo menemukan utusan Kementerian Agama melobi anggota DPR agar menyetujui proporsi jemaah haji yang baru itu. Para anggota DPR mengaku diiming-imingi uang pelicin sebanyak 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika per calon anggota jemaah haji khusus yang mereka setujui. Setiap anggota DPR akan mendapat jata 100 hingga 500 jemaah haji khusus. Dengan kata lain, sedikitnya satu anggota Komisi Bidang Agama DPR akan mendapat 200.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Ya kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral kemenak yang menafsir undang-undang secara sepihak itu berbeda gitu. Tapi menurut kami itu jelas pelanggaran. Tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kota yaitu adanya indikasi korupsi. Nah tentu ini akan menjadi salah satu bahan yang akan kita dalami dan kita selidikin. Sahabat Desjet, pansus haji bikin ketar-ketir adik dan kakak. Tapi malah kakaknya yang terlihat lebih panik. Kenapa? Apakah nanti ujung-ujungnya akan menyasar kakaknya, ketua PBNU, Yahya Kholil Stakuf? Mana mungkin tanggapan PBNU terkait hal itu pembentukan pansus haji oleh DPR itu bagaimana? Terima kasih. Dan soal pansus ya. Pancus haji ya? Pancus haji. Nah itu ini yang kemudian menyembuhkan pertanyaan kepada kita. Pancus haji kemudian nyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi ini. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu. Itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Setelah ini sih, kita juga bengong juga. Ada apa sih tiba-tiba pansus gitu kita masih belum... Ya kami melihat itu enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pantus ini. Dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga. Ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei. Ya sebetulnya enggak ada yang berletap. Makanya itu, kami juga pikir ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana. Kan begitu sih pertanyaan. Kita enggak tahu. Kita lihat aja nanti bagaimana. Kepentingan rakyat ada di mana yang sedang diperjuangkan oleh mereka. DPR bentuk pansus. Pansus. Bukan pansus. Pansus. DPR bentuk pansus haji. Yang panik kok malah kakaknya. Saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji. Sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Baru mau dibikin pansus haji sudah panik. Ya, karena pansus haji ini akan menyasar pada pihak-pihak orang-orang yang mungkin nanti terbongkar menyalahgunakan kuota haji reguler. Tanya berapa? 8 ribu katanya ya. Ada kuota tambahan. Tidak dipakai untuk haji reguler, tapi dipakainya untuk kuota haji plus-plus itu. Sehingga disitu ada keuntungan lebih yang mungkin bisa dibagi-bagi cuannya. Tampaknya begitu gitu. Perspektifnya. Kalau tak punya dosa ngapain panik? Pasti ada sesuatu yang ditutupi. Ya, karena pernyataan Yahya Setakub ini luar biasa. Coba kita lihat nih. Jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan dia incarnya PBNU yang ketumnya saya. Menterinya adik saya. Pak Yahya ini bilang, PKB jangan dieksklusifkan. Katanya menjadi punya Mohaimin. Kemudian dibalas. NU jangan dieksklusifkan. Hanya jadi milik adik kakak Yahya dan Yakut. Begitu gitu. Dan Cak Imin mengatakan, Pan Susaji enggak ada urusannya sama PKB atau PBNU. Paham? Pake tanda tanya berarti ada penegasan itu. Ya, pertama soal PKB tadi ya. Ya, yang jelas sekarang realitasnya ada masalah seperti ini. Kalau asal-usulnya PKB dulu dibendirikan oleh struktur PBNU resmi itu. Ada pake SK, tim untuk mendirikan dan lain sebagainya. Dulu waktu itu ya. Waktu itu itu resmi. Nah, apakah nanti mau dikembalikan jadi organnya? NU misalnya. Ya, kita belum tahu gitu. Soal aspirasi, soal komunikasi dan lain sebagainya toh. Ya, ini masih sangat awal sekali. Kita lihat nanti gitu. Nah, yang penting sekarang PBNU sudah memberikan mandat kepada dua orang tadi untuk bekerja. Nah, dan ini akan segera secara intensif dilakukan tugas-tugasnya. Nah, kita ikuti. Karena ini akan sangat dinamis. Ya, akan sangat dinamis. Makanya kalau ditanya deadline, ya, kita tidak bisa menyebut dengan pasti. Jangan-jangan besok sudah selesai masalahnya. Ini dinamis sekali ini, urusan begini ini. Anda bisa diukur dengan jelas sejak awal. Jadi, ujung-ujungnya pengen mengambil alih PKB kembali gitu. Menjadi di bawah NU katanya. Ya, betul PKB itu lahir dari rahim NU. Pan lahir dari rahim Muhammadiyah. Tapi, faktanya hari ini, kedua partai ini tidak bisa digaris luruskan dengan NU, dengan Muhammadiyah. Karena mereka sudah institusi tersendiri yang punya kebijakan sendiri gitu. Gak bisa lagi dikait-kaitkan. Pembentukan pansus, tentu bukan masalah pribadinya Muhammad Iskandar. Karena kita, bahkan tahun lalu pun kita teriak-teriak. Bikin pansus, bikin pansus. Karena proses penyelenggaran haji selalu saja carut-marut. Kan itu menjadi dugaan adanya ketidakberesan dalam prosesnya. Biasanya ketika ada ketidakberesan, di situ ada proses-proses korupsi. Jadi, ada beberapa biro travel, bahkan dirutnya, yang kebetulan sama-sama juga. Bahkan itu juga di Tanah Suci yang kemudian memberikan informasi yang terkait dengan adanya unsur permainan pada kuota haji reguler ke haji plus. Jadi, kita akhirnya ya kita surprise. Karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak itu berbeda gitu. Tapi menurut kami itu jelas pelanggaran. Tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota, yaitu adanya indikasi korupsi. Kan kita tahu juga Menteri Agama sebelumnya juga ditahan gara-gara korupsi. Kan begitu. Makanya kita antisipasi hari ini. Caimin mengungkapkan alasan mengapa Komisi 8 membentuk pansus. Ini dibongkar Caimin menyusul pernyataan dari Ketua PBNU Yahya Holilestakuf yang menyebut dirinya curiga pada motif sebenarnya dibalik pembentukan pansus angket haji. Contohnya haji. Dari tahun ke tahun solusinya ya gak ada ya begitu ngulangi dan mengulang. Untungnya jamaah haji kita itu sabar. Business as usual. Easy going process yang biasa. Tidak ada solusi. Malah kemarin dikritik marah kemenak. Dikritik soal minah yang orang tidur laki-laki perempuan bertumpuk Dalam kondisi pakaian ikhrom, kritik jawabannya ya sejak zaman Nabi ya memang begitu. Jawaban kemenak begitu. Ini jawaban khas Indonesia. Ini kita tidak boleh mentolerir ketidakberdayaan kita. Karena saya setuju semakin lancar dan mudahnya ibadah insya Allah pahalanya semakin tinggi dan semakin besar. Itu contoh kasus-kasus dari berbagai penanganan birokrasi yang tidak pernah ada solusi. Ini murni pekerjaan komisi 8 yang meminta pansus angket haji. Jadi tidak ada urusannya pribadi-pribadi. Bayangkan kita yang sudah daftar menunggu 30 tahun. Kan ada yang sampai 40 tahun ada beberapa kabupaten tuh. Kemudian ada kuota tambahan dari Arab. Harusnya dipakai itu kan itu lumayan tuh. Mengurangi 8 ribu. Eh dipakai buat yang instan-instan yang pengen naik haji saat itu juga. Kenapa? Karena duitnya bisa dapat banyak itu. Ratusan juta berapa? 200, 300, 400. Bisa jadi begitu gitu. Sedangkan yang bayar reguler. Yang berapa puluh juta? Itu 40 jutaan. Itu akhirnya haknya terambil. Kalau haknya terambil, zolim gitu. Cahimin menegaskan pembentukan pansus ini agar dapat menghusut dugaan penyelewengan. Ia meminta Yahya Kholil Setakub untuk tidak mengaitkannya. Dengan hubungan antara PKB dan PBNU. Karena sebelumnya Yahya menyinggung bahwa pansus sengaja dibuat lantaran ingin menyerang NU. Ya orang panik tuh biasa berpikirnya tidak matang. Dia langsung mengarah kemana-mana. Luar biasa itu. Di Arab Saudi ini agak ribut ini memang. Tim Was versus Menak ya. Ketika itu Menteri Agama kan berkunjung ke Arab Saudi ya. Dan memantau pelaksanaan haji gitu. Lalu didudukanlah Menak bersama dengan dirjennya. Lalu menghadap ke Tim Was gitu ya. Nah di rapat itu Menak dihujani tuh. Dengan berbagai masalah haji. Selain kuota juga soal pemondokan. Yang menjadi concern oleh Tim Was gitu ya. Kenapa? Karena di pemondokan jemaah haji ini di Arab itu kuota yang ada di. Atau kapasitas, kapasitas tenda yang ada di Arab tidak sesuai dengan jumlah kuota. Rapat itu kemudian menyimpulkan dua hal. Yang pertama masalah haji ini harus ditindaklanjuti. Kedua perlu ada pembentukan pansus. Kedua Robbie Kedua